Al-Fatihah Yang artinya Orang-orang yang mampu menahan Emosinya sementara dia punya Kebenaran Kadim itu dia menahan Ghaid emosi yang memang Dia benar Tapi dia benahannya Dan orang yang suka memaafkan orang lain Dan Allah suka dengan orang yang berbuat kebaikan Saran saya Dahulukan ini Kalau hanya pelanggaran-pelanggaran atau kekecewaan Yang dilakukan itu sifatnya Duniawi yang memang mungkin Pelanggaran dulu masih malas mengerjakan Kewajiban-kewajiban dan masih bisa dinasihati Dia memang mau taubat Allah subhanahu wa ta'ala aja memaafkan Kenapa anda tidak maafkan Tapi kalau dasarnya memang orangnya buruk Ahli maksiat Anda punya hak untuk tidak kembali Ahli maksiat Memang dia berzina Memang dia minum khamar Memang dia berbuat hal-hal yang haram Itu anda punya hak Jangan kembali Saran saya tidak Tapi kalau cuma urusan duniawi Yang memang sifatnya Mungkin ada sifat yang kasar Mungkin begini dan begitu Dan masih bisa ditoleransi Dia mau perbaikin Terima lah Terima Bahkan ada seorang sahabat Pernah mengatakan Ya Rasulullah Saya pulang ke rumah Saya temukan istri saya Bersama laki-laki lain Apa yang harus saya lakukan Lalu Nabi SAW Mengatakan Cerekanlah dia Artinya jelas Orang itu selingkuh Berbuat dosa besar Kata sahabat itu Tapi ya Rasulullah Saya mencintainya Saya suka dengan dia Apa yang saya harus lakukan Kata Nabi SAW Kalau begitu Pertahankanlah Pertahankan Sambil perbaikin Asal memang dia mau perbaikin Silahkan Seperti itu Ar-Rohman Ar-Rohman